ya halo teman-teman kembali jumpa dengan kami Yosef Studio Sablon saya ingin menyablon hari ini plastik PP transparan teman-teman ya Nah ini kita menggunakan screen yang besar karena memang gambarnya besar kemudian itu dibawah meja saya beri lampu untuk melihat nanti terjadi buntu buntu atau tidak akan terlihat dari sini kalau terlihat buntu maka bisa segera dilap maka itu perlunya kita butuh lampu di bawah kemudian juga sudah kita mal di meja kaca untuk nanti kita meletakkan plastiknya supaya pas di tengah-tengah atau di mana gambar itu diperlukan Nah teman-teman setelah kita persiapkan ini kita sekarang mengukur itu plastik yang akan kita sablon kita taruh di atas meja yang sudah ada mal sablonnya kita paskan letak tinggi rendahnya kemudian di samping kiri ini karena kita beri stiker dan atasnya juga supaya plastik itu tidak bergeser ke kiri atau ke atas sehingga gambar melewati batas yang ditentukan sebab itu perlunya stopper adalah untuk membatasi supaya plastik tetap di tempat yang sama kemudian setelah itu baru kita mulai proses sablon seperti ini teman-teman sablon plastik Nana ini namanya dari senek Nana ini kita sablon dengan satu warna dan plastik PP seperti ini teman-teman ini menggunakan tinta plastik yang pada umumnya yaitu tinta toyo ya toyo polimet dengan pengencernya M4 nah ini seperti ini teman-teman hasil sablonannya jadi sekalipun hurufnya kecil-kecil itu akan tetap bisa tersablon karena kita menggunakan screennya itu T165 sehingga untuk mengatasi huruf yang kecil itu bisa terbaca atau bisa tersablon kemudian rakel yang saya gunakan itu rakel lancip seperti biasa teman-teman jadi rakelnya kita ukur sesuai lebar gambar yang ada sehingga ketika kita gesut itu akan membuat seluruh gambar itu tersablon dengan rata juga perlu diperhatikan teman-teman karena itu setelah disablon itu tidak langsung kering maka perlu teman-teman menggunakan tempat seperti ini bisa dari papan atau dari triplek untuk ditata di sebelah kiri dan kanan kita sehingga setelah selesai disablon seperti ini kita letakkan di samping kita sehingga akan mempermudah pengeringan bisa melihat ini prosesnya seperti teman-teman ini yang saya perlihatkan dari belakang ya teman-teman dari belakang penyablonnya ya seperti ini taruh satu gesut satu gesut dan seterusnya sampai selesai seluruh proses penyablonan atau semua plastik tersablon seluruhnya kemudian kalau sudah selesai nanti baru kita hitung kemudian kita packing dan bisa dikirim ke pemesannya ya demikianlah teman-teman proses sablon plastik PP satu warna mudah-mudahan bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih